Hai tebing yang menghalangi jembatan yang berada di kampung sekalas hari ini area simpang susun pun setiap hari ini semakin sibuk terlihat di depan sana di area simpang susun untuk harus selalu lintas Pertanggal 29 September ini terpantau ramai lancar tidak ada kepadatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel YouTube Eduard Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 di tahun 2022 hari ini Kamis tanggal 29 September tahun 2022 channel YouTube Eduard Widodo akan kembali mengudara di area simpang susun dan eksitol parung kuda ya dan yang sedang kita saksikan ini merupakan aktivitas yang berada di area simpang susun nah nanti dari arah Bogor menuju ke Sukabumi tepatnya ke arah kesebelah kiri ya namun untuk di area underpass ini belum tersambung dan terlihat di depan sana ada dua unit ekskavator yang memadatkan ataupun menyambungkan ya dari area simpang susun ini kita coba zoom nah jadi seperti ini ya aktivitas yang berada di area simpang susun dan arah ke depan sana itu menuju ke arah eksitol parung kuda dan terlihat di bawah ini sudah banyak sekali ya besi-besi untuk pemasangan pembatas ya tepatnya jalur ini dari arah Bogor nantinya air yang akan keluar ke eksitol parung kuda ataupun sebaliknya dari eksitol parung kuda yang nantinya akan masuk ke area tol bocimi seksi 3 dan 4 oke tanpa berlama-lama kita langsung menerbangkan drone ya agar lebih luas lagi tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip oke kita arming dulu dan take off sekarang kita akan menuju untuk di lokasi pertama ke area kampung Sekarasari yang berada di depan sana apakah tebingnya sudah rata ya seperti inilah pemandangan yang berada di area kampung Sekarasari desa muncul kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk hari ini cuaca lumayan berkabut ya tidak begitu cerah nah terlihat ya di depan sana area progres yang berada di kampung Sekarasari setelah kemarin di tanggal 28 September saya meng-upload keseluruhan progres sol bocimi seksi 2 ya dari awal progres yang berada di kampung Manggis desa bendak kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sampai ke area eksitol parung kuda dan sekarang di tanggal 29 September channel youtube edward widodo kembali hadir untuk meliput di area simpang susun kampung Sekarasari kemudian nanti kita akan melihat di area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda dan seperti inilah kesibukan ataupun aktivitas yang berada di area kampung Sekarasari ya lokasi ini menjadi tempat penimbunan tanah terlihat di depan sana ada satu unit bulldozer ya dan terlihat di depannya lagi ada dua unit ekskavator yang terus mengeruk yang dulunya akses warga kampung Sekarasari jadi lokasi tol bocimi seksi 3 nantinya akan mengarah ke depan sana ya menuju ke arah Sukabumi tepat melewati kampung Sekarasari dan terlihat di bawah sebelah kiri ini juga ada perkampungan ya namun tidak begitu banyak areanya lumayan curam juga ya ini nah seperti inilah aktivitas beberapa unit dantrek di area kampung Sekarasari ya ini masih di wilayah kecamatan Siambar oke kita maju ke area dekat jembatan untuk melihat progres yang berada di kampung Sekarasari ini Alhamdulillah cuaca kemarin hujan tapi di area ini masih terlihat kering ya mungkin hujannya tidak terlalu besar sehingga tidak menghambat progres yang sedang dikebut di area kampung Sekarasari yaitu penjebolan ataupun pengerukan tanah ya tepat di samping jembatan akses warga kampung Sekarasari dulunya adalah sebuah jalan ya dan sekarang Alhamdulillah sudah tembus ya ke area Sipang Susun ke depan sana hanya tinggal merapikan ding-ding ya yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya oke sekarang kita maju lagi ke depan untuk melihat lebih jelas lagi oke bagi sobat Youtube yang baru bergabung ataupun juga yang baru menemukan channel Youtube Eduard Widodo alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Eduard Widodo dengan cara klik tombol like komen subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel Youtube Eduard Widodo Insyaallah channel Youtube Eduard Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 kepada rekan-rekan semuanya dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber di channel Youtube Eduard Widodo yang selalu mendukung channel Eduard Widodo hingga saat ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya oke dan sekarang kita akan melihat lebih dekat lagi nah bener ya di area ini sekarang sudah rata dan sudah bisa dilalui oleh dump truck ya dulunya untuk masuk ke area ini dump truck naik ke atas dulu ya ke jalan yang berada di depan sana namun untuk saat ini sudah terlihat ya area ini sudah rata karena hampir setiap hari dikeruk oleh 2 unit eskavator yang berada di lokasi kampung Sekarasari ini nah seperti ini ya penampakannya dan terlihat juga di atas jembatan dan ada yang sedang mengontrol ya area progres di kampung Sekarasari ini kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga kelancaran ya di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan jalan tol Becimis Seksi 2 Cigombong Cibadak oke di sini banyak sekali alat berat ya dan area main door ataupun badan jalan sudah makin membentuk dan sudah makin rata ya nah untuk jalur yang di depan kita ini nantinya dari arah sukabumi yang keluar menuju ke exit tol Becimis 2 parung kuda dan sudah mulai dilapisi batu agregat ya perkerasan badan jalan mantap sekali progres di area simpang susun terus dikebut ya pengerjaannya dan banyak sekali perubahan dari waktu ke waktunya sebagai salah satu contoh area ini ya yang dari arah sukabumi yang nantinya akan masuk ke area exit tol Becimis 2 parung kuda dan terlihat juga di area underpass ya yang dari arah bogor yang nantinya akan menuju ke sukabumi juga sudah mulai dipadatkan oleh tanah ya terlihat di depannya ada dua unit eskavator oh jadi tanah-tanah ya yang diangkut dari kampung sekarsari itu kemudian dibawa ke area ini ya untuk dipadatkan ataupun untuk menyambungkan dari arah bogor menuju ke arah sukabumi ya di samping underpass ya mantap mantap sangat sibuk ya mudah-mudahan dengan peninjauan menteri PUPR progres tol Becimi semakin lancar ya progresnya oke terlihat pemandangan menuju ke arah sukabumi ini sudah disuguhi lagi semacam perbukitan dan lembah ya mudah-mudahan progres tol Becimi seksi 3 dan 4 berjalan dengan lancar agar tol Becimi seksi 2 ini langsung tembus ya ke wilayah sukabumi kota oke dan sekarang kita akan melihat ataupun menuju ke area jembatan eksi tol Becimi 2 parung kuda oke terlihat juga di lokasi ini sedang ada pemasangan saluran air ya oleh 2 unit eskavator tadi oke kita langsung menuju ke area jembatan eksi tol Becimi 2 parung kuda dan sekarang drone berada di area ataupun di lokasi gerbang tol Becimi seksi 2 ya sampai hari ini ini tanggal 20 September ini tanggal 20 September Girder Girder masih berada di lokasi yang sama ya belum ada proses erection Girder ataupun pemasangan Girder khususnya di area jembatan eksi tol Becimi 2 parung kuda kita serahkan kita serahkan saja ya kepada ahlinya kepada para insinyur tentunya yang lebih mengetahui kenapa sampai hari ini steel box Girder ataupun Girder yang berwarna putih belum dipasang ya mungkin sedang ada persiapan yang lain dan kita tidak mengetahui ya persiapan apa saja yang sedang dilakukan kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar ya serta para pekerja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke angin semakin kencang mohon maaf ya apabila kondisi drone ataupun pengambilan gambar kurang stabil seperti ini ya area dari jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda jadi hanya dari lokasi ini ya tepat di atas sungai dan area underpass ini yang belum terpasang Girder ataupun box Girder oke sekarang kita akan melihat progres di area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda ya sudah beberapa hari ini dilakukan pengecoran ataupun pembetonan untuk pembatas terlihat di depan sana ada truk yang berwarna merah ya yang sedang melakukan pengecoran ataupun pembetonan pembatas dan terlihat juga di bawah ada aktivitas sekitar 3 unit dam truck dan 1 ekskavator ya yang sedang merapikan area di bawah jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda ini terlihat ya mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menerbangkan drone terlalu rendah ya ini ketinggian sekitar 35 sampai 50 meter selain dari FPP nya suka terputus ya kalau terbang terlalu rendah dan juga takutnya mengganggu ya karena suara drone lumayan berisik takutnya mengganggu konsentrasi para pekerja khususnya yang berada di area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda sebagai informasi area eksitol parung kuda ini kalau teman-teman dari arah bogor menuju ke sukabumi posisinya berada di sebelah kiri ya dengan melewati 2 pasar yang pertama pasar sicuruk dan yang kedua pasar parung kuda dan kemudian ini ya area dari eksitol parung kuda ataupun tempat keluar masuknya kendaraan yang nantinya akan menggunakan tol bocimi area pemadatan di ujung jembatan terus dikebut ya pengerjaannya terlihat sudah semakin sejajar dengan area jembatan yang sudah dibeton untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar ya pertanggal 29 September tepatnya ini hari Kamis oke dan sekarang kita akan kembali lagi menuju ke area simpang susun tol bocimi seksi 2 sangat megah ya ini penampakan dari area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda mungkin nantinya di area jembatan ini juga akan dilapisi dengan aspal ya seperti di beberapa jembatan salah satunya di area jembatan cisi sepan sudah di aspal dilapisi aspal ya seperti ini ya aktivitas di area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda ini sedang melakukan pengacoran ataupun pembetonan membatas ya sudah tidak sabar ya ingin melihat proses erection girder ya bagaimana itu caranya mengangkat steel box girder yang super besar ya untuk ukuran girder-girder biasa kita sering menyaksikan ya tapi untuk proses pengangkatan ataupun erection girder yang di depan sana steel box girder saya juga belum pernah melihatnya mudah-mudahan nanti di momen tersebut channel youtube edward bisa meliput ya nah seperti ini ya penampakan dari mesin launcher yang nantinya akan mengangkat steel box girder maupun box girder yang berwarna putih yang di depan sana oke sekarang kita kembali ke area simpang susun tol bocimi seksi 2 nah seperti ini ya penampakan di area jembatan eksi tol bocimi 2 parung kuda dan di depan sudah terlihat itu merupakan area dari simpang susun tol bocimi seksi 2 dan tepat arah ke depan sana menuju ke ke arah bogor aktivitas yang sangat sibuk ya mulai dari kampung ciwarung area simpang susun kemudian di area kampung sakarsari dan yang terakhir di area jembatan eksitol parung kuda oke sekarang drone sudah berada di area simpang susun terlihat ya disini sudah mulai dilakukan pemadatan ataupun penyambungan badan jalan yang mendekati area andarpas ini yang nantinya dari arah bogor menuju ke arah sukabumi nah seperti ini update terbaru pertanggal 20 september 29 ya 29 september di area ataupun di beberapa lokasi ya mulai dari simpang susun kampung sakarsari dan yang terakhir tadi kita berada di area jembatan eksitol bocimi 2 parung kuda oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 pertanggal 29 september tahun 2022 tepatnya hari kamis mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar ya tidak bosan-bosannya saya akan selalu meminta maaf ya kepada para penonton ataupun para subscriber di channel youtube Edward Widodo akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati